Intro Kawasan Pulau Rempang ke Pulauan Riau terlihat mencekam karena adanya bentrok antara petugas dan masyarakat Bentrok terjadi saat personil gabungan polisi, TNI, dan Badan Pengusahaan atau BP Batam turun ke wilayah tersebut dan dihadang masyarakat Diketahui BP Batam kabarnya akan melakukan pematokan dan pengukuran tanah di Pulau Rempang untuk membangun investasi skala besar dan merelokasi warga Terlihat dari video yang beredar, bentrokan terjadi di mana masyarakat yang menghadang petugas melakukan aksi membakar ban di tengah jalan, melempar batu, dan menebang pohon-pohon besar hingga menutup jalan, dan terlihat aparat melepaskan gas air mata Gas air mata yang dilepaskan aparat bukan hanya mengenai masyarakat yang menghadang jalannya petugas namun sejumlah siswa terlihat terkena gas air mata tersebut dan segera dilarikan ke rumah sakit Dari informasi yang dihimpun, sedikitnya ada dua sekolah yang terdampak dari gas air mata yaitu SD Negeri 24 dan SMP Negeri 22 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa kekuatan segera kekuatan BUTTER Sampai kekuatan Terima kasih telah menonton Level 2 PART TOGOT Sementara itu, Kapol Restabah Rilang, Kombes Nugroho Trinuryanto menghimbau masyarakat agar tak menghalangi jalannya personil keamanan yang akan memasuki kawasan rempang. Pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa pengembangan kawasan rempang akan melibatkan masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!